Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to JLID with me Mehdi Imida Kali-kali pake bahasa Korea dan Inggris openingnya ya Sekali-sekali gapapa Nah kali ini gue akan mereview laptop yang menggunakan customer service kita di kantor Yaitu Delphos Road 3450 Nah kalau kalian pernah jual laptop di Jualan Laptop Indonesia Pasti bakal dikontak sama tim CS kita Nah tim CS kita itu menggunakan laptop ini Tapi sebelum gue bahas laptopnya lebih lanjut Pastiin dulu kalian subscribe channel JLID dan nyalain notifikasi update-nya Biar gak ketinggalan kalau kita upload video terbaru Delphos Road 3450 ini dikeluarkan pada tahun 2011 Berarti umurnya kira-kira udah 10 tahun Ya untuk dibilang laptop 10 tahun masih hidup sampai sekarang sih ini keren banget Karena umurnya udah termasuk tua Terus laptop ini digunain buat apa aja sih sama tim CS kita Laptop ini tuh digunain untuk Whatsapp web udah pasti Karena kalian untuk hubungi kalian via Whatsapp Terus mengerjakan laporan-laporan dari Google Dokumen sama Google Spreadsheet Lalu digunain juga untuk order online Jadi untuk mengupdate laporan yang sudah masuk datanya Akan di follow up Laptop ini digunakan untuk pekerjaan seperti itu setiap harinya Lalu dengan pekerjaan yang segitu banyaknya Apa sih spesifikasi dari laptop ini? Spesifikasi dari laptop ini dia sudah menggunakan Intel Core i5-2450M generasi kedua Dengan clock speed 2,5 GHz Dengan RAM bawaan 4GB DDR3 Tapi sudah di upgrade disini Dia sudah menggunakan 12GB DDR3 Jadi RAMnya ada yang 8GB, 1 ke ping Sama ada yang 4GB, 1 ke ping Emang agak pincang sih Tapi berjalannya cukup lancar lah Dengan grafik AMD Radeon HD6630M Dan storage 500GB Itu yang bawaannya 500GB Tapi disini dia sudah menggunakan dual storage Dia sudah menggunakan SSD 128GB Dan hard disk sebesar 500GB Kalau bisa dibilang laptop ini keren sih Untuk laptop keluar dari tahun 2011 Dia masih bisa upgradable RAMnya itu sampai 12GB Terus juga bisa dipakai SSD Ini sih buat gue keren banget Laptop 2011 gitu Kalau yang laptop lain 2011 belum tentu bisa digunain Untuk upgrade SSD sampai Dan RAMnya itu sampai 12GB Jadi laptop ini bisa dibilang cukup tangguh Depan tahun 2021 ini Untuk layarnya laptop ini berukuran 14 inci Dan menggunakan LED backlit Dengan resolusi HD 1366x768 pixel Untuk layarnya ini dia dapat memutar video 720p Ya 70-nya pasti bagus Tapi terus gimana dengan 1080p Kalau 1080-nya tetap bisa Cuma hasilnya itu gak setajam Full HD pada umumnya Karena di-play di layar 720p Jadi 1080-nya itu pasti kayak agak di-convert gitu loh Jadi gak terlalu tajam Tapi masih oke kok Terus dengan layarnya yang 14 inci ini Gimana dengan dimensinya Dimensi dari laptop ini memiliki ukuran 343x246x333mm Dengan berat 2,3kg Beratnya ini sudah termasuk baterai Baterainya ini berukuran 6 cell Jadi berat 2,3 udah sama baterai Buat gue sih beratnya normal lah ya Ya ini laptop jadul juga gitu Komponennya belum ada yang tipis-tipis Kayak sekarang Sekarang udah banyak Ultrabook yang laptopnya Yang berat cuma 1,3 1,5 Di tahun 2011 Yang laptop berat 2,3 Buat gue sih fine-fine aja Gak terlalu berat Masih enak lah dibawa kemana-mana Kalau dari segi desain Delpho Strot 3,4,50 ini sama kayak familinya yang ada Yang sama juga Dengan tipe 3,3,50 Untuk bodinya sih ini gue suka Ya emang keseluruhan sih Emang terbuat dari plastik Cuma belakangnya Kayak apa ya Kayak ada material metalnya Cuma kayaknya sih bukan Kalau dari suara sih Dengerin Ini plastik gitu Tapi dia punya kesan yang cukup mewah lah Buat gue Dengan ada 2 tone-nya juga gitu Atasnya hitam Bawahnya silver Oh iya untuk warnanya juga Ini laptop ini tersedia dari Ada 3 warna Yang satu ada Looserny Red Terus ada Breezeband Brown Sama yang kita review ini Aberdeen Silver Gue gak tau penyebutannya Bener atau salah ya Susah banget gue Di webnya Del Namanya emang kayak gitu Dan gue emang jarang banget Lihat laptop seri ini Dengan warna yang lain Kayak yang warna Brown Sama yang warna Red Yang paling sering gue liat Pasti warna silver ini Mungkin diantara viewers Ada yang punya laptop ini juga Terus warnanya yang selain ini Yang silver Yang Brown sama yang Red Boleh tulis di kolom komentar juga Karena gue jarang liat Warna-warna yang lainnya Selain warna silver ini Oh iya nih Ada yang ketinggalan Belum gue bahas Yaitu port I.O nya Gimana sih dengan Gimana sih port I.O Dari laptop ini Port I.O dari laptop ini Bisa dibilang cukup banyak Udah ada VGA out Ada sokat HDMI Terus ada gabungan port USB 2.0 Sama ESATA Terus juga ada Express card 34 Card reader Yang bisa ngebaca 8 in 1 8 in 1 Gue bingung bacanya Kalau 3 in 1 enak 8 in 1 8 in 1 tuh Kayak asing buat di lidah gue Terus di Itu untuk di sebelah kirinya Untuk di sebelah kanan Tersedia ada optical drive Yang udah diganti Jadi 4 buat harddisk Karena kan udah pake SSD Terus juga ada Dua jack audio Ada dua jack audio nya Satu buat audio Satu lagi buat mikrofon Dan ada USB 3.0 Yang gampang lah Ditau Lo liatnya Langsung nebak Ini USB 3 Dari warnanya warna biru Dan untuk di bagian belakangnya Itu ada RJ45 LAN Terus ada Apa lagi belakangnya tuh Nah USB 3 lagi Sama ada DC in Untuk charger Jadi di laptop ini Bisa dibilang Untuk port-port nya Cukup lengkap lah Bisa dibilang Kayak apa ya Thinkpad Thinkpad juga kan port nya Banyak tuh lengkap Di laptop ini juga Gak kalah lengkap Kayak Thinkpad Nah jadi Itulah yang gue bahas Singkat aja sih ya Gak mungkin Nanti juga video juga Nggak jadi terlalu panjang Inilah laptop yang Customer service Jualin laptop Indonesia Itu pake Itu laptop nya Laptop seperti ini Jadi untuk Mungkin ada perusahaan-perusahaan juga Yang nonton Terus butuh laptop Untuk customer service nya Mungkin bisa cari Delphostro ini Atau cari yang sekelas nya Dengan core i5 Terus juga RAM RAM nya paling gak 8GB Storage nya Ya minimal Ada hard disk Ada hard disk Ada bener pasti ya Minimal mah ada SSD Gitu Karena kan untuk Pemprosesan pekerjaan Untuk yang lebih cepat Gitu Ya Sudah bilang ini worth it apa enggak Pasti worth it Kalau untuk di kita Ini worth it Buktinya kan Customer service kita Pake laptop ini Untuk Sehari-hari Untuk pekerjaan Sehari-harinya Terus Pasti juga penasaran Untuk harganya berapa sih Untuk Delphostro ini Gue cek di marketplace sih Harganya cukup variatif ya Karena juga ada versi core i3 nya juga Itu yang 3350 tadi Jadi itu juga disini kan sama persis Jadi ya kalau beli Di cek dulu serinya Biar dapet yang core i5 nya Kalau harganya Ada yang jual 3 jutaan Sampai 4 jutaan Tapi ya gue ambil tengah-tengah lah Bisa didapetin dengan harga 3,5 jutaan Untuk Delphostro ini Tapi balik lagi Tergantung ke kondisinya Kalau kondisinya Bagus Mulus Mungkin harganya bisa Lebih mahal Kalau kondisinya Agak kurang baik Ada reparasinya Mungkin harganya bisa Lebih murah lagi Jadi gimana Tertarik gak Buat beli laptop ini Untuk penggunaan Customer Service Boleh tulis di kolom Komentar di bawah Dan mungkin Sekian aja ya Untuk Pembahasan laptop Customer Service Jual Laptop Indonesia ini Kalau kalian suka Di like Kalau gak suka Di dislike aja Yang baru mampir Jangan lupa subscribe Dan nyalain notifikasi update-nya And I will see you guys On next week Annyeong Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax